Halo, saya Cindy Jasa Putri. Di video kali ini saya akan mencoba membahas kasus sengketa merek dagang loto sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis pariwisata. Nah, sebagaimana negara-negara yang berdasarkan pada hukum, khususnya di Indonesia sendiri, Indonesia mempunyai Undang-Undang Perlindungan Haki atau Harta Atas Kekayaan Intelektual, yang mencakup Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1989 tentang hak patent. Namun dalam perhatian hukumnya sendiri, yang mengatur tentang merek dan hak patent ini tidak lepas dari beberapa persengketaan. Salah satunya sendiri adalah sengketa merek loto ini oleh perusahaan Singapura dan pengusaha Indonesia yang akan dijabarkan dalam kasus berikut. Nah, sengketa merek dan hak patent antara Neoplus Purvasis LTD yang dimana adalah pemakai pertama dari merek loto untuk barang-barang seperti pakaian jadi, kemeja, kaos, dan yang lain-lain dengan Hadi Harsono, seorang pengusaha dari Indonesia, yang produk handuk dan sapu tangannya sendiri pun menggunakan nama loto sebagai merek. Nah, di dalam kasus ini, sengketa merek loto Singapura mempunyai bukti bahwa mereka mempunyai nomor pendaftaran merek dari Direkturat Paten dan hak cipta Departemen Kehakiman bagian merek dengan pendaftarannya nomor 137430. Dan kemudian bukti tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sayangnya, setelah pengajuan loto Singapura itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus yang mereka sampaikan itu tidak kuat. Nah, akhirnya loto Singapura mengajukan permohonan lagi kepada Mahkamah Agung. Tapi di sini tidak hanya menuntut loto milik Hadi Harsono sebagai tergugat satu, mereka juga menuntut Direkturat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek sebagai tergugat dua. Terdaftarnya, suatu merek dagang pada Direkturat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh hakim, bila mana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan. Walaupun kasusnya kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis, terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, setelah membaiksa perkara ini, Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa Judek Spekti salah menerapkan hukum. Karena pengadilan negeri mengesampingkan kenyataan bahwa penggugat adalah pemakai dari merek loto di Indonesia. Dan ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961. Nah, selanjutnya bagaimana Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya? Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadili atau membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Yang kedua ada mengadili sendiri. Mengadili sendiri di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada mengabukkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang loto dan oleh karena itu mempunyai hak tunggal atau khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Yang ketiga, menyatakan bahwa merek loto milik tergugat 1 yang didaftarkan pada tergugat 2 dengan nomor registrasinya 87824 adalah sama dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara. Poin yang keempat, yaitu menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama tergugat 1 batal dengan segala akibat hukumnya. Dan poin yang terakhirnya yaitu, memerintahkan tergugat 2 untuk menaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasinya 197824 dalam daftar umum. Nah, ada pun kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus sengketa merek dagang loto ini yaitu sebagai berikut. Terdapat kekeliruan dari Dirat Rot Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek karena mereka telah lalai memberikan nomor registrasi kepada Hadi Harsono untuk menggunakan merek loto yang sebenarnya sudah terdaftar di Indonesia terlebih dahulu. Lalu, gugatan yang diajukan oleh Singapura kepada Mahkamah Agung mendapatkan keputusan yang terbaik. Karena dalam kasus ini pun, Singapura memberikan bukti-bukti yang sangat jelas kepada Mahkamah Agung dengan menunjukkan surat-suratnya dan bukti pembayaran yang telah ia dapatkan dari Dirat Rot Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek pada tahun 1976-1985. Lalu, sementara Hadi Harsono didapati mempunyai maksud yang tidak baik karena ia mendaftarkan merek loto kepada Dirat Rot Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman merek dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan dari suatu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.